Kalau kamu sudah bikin copywriting dan kamu merasa judul copywritingmu kurang variatif dan kurang inovatif, di video kali ini kita akan bahas 3 tipe perhatian copywriting yang paling sering dipakai. Hai kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas 3 tipe headline copywriting yang paling sering dipakai. Jadi kalau teman-teman tahu, di video-video yang lain kita sudah sering bahas inspirasi judul copywriting untuk produk apa, produk ini, produk itu. Tapi di video ini saya akan memberikan rumusnya, teman-teman. Gimana sih sebenarnya untuk bikin judul-judul copywriting seperti itu? Dan di sini saya akan share 3 tipe headline, teman-teman, copywriting yang paling sering dipakai. Jadi judul copywriting ada banyak, ada 13 dan 8. 20-an berarti. Oke, tapi di video ini saya akan share 3, teman-teman, yang paling sering dipakai, beserta rumus-rumusnya. Jadi harapannya, setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman bisa langsung praktik dan teman-teman mencoba sendiri untuk produk atau jasa, teman-teman. Nah, 3 tipe headline ini apa saja? Ada 3. Sebenarnya, ini 3 ini yang paling sering dipakai. Yang saya lihat sejauh ini yang paling sering dipakai itu 3 ini. Oke, yang pertama adalah benefit headline. Jadi benefit headline itu adalah judul yang memberikan atau menunjukkan manfaat apa yang audis akan dapatkan. Yang kedua adalah curiosity headline. Jadi curiosity headline ini adalah judul yang membuat audis itu penasaran. Jadi, biasanya orang itu menyamakan dengan judulnya clickbait. Padahal clickbait sama curiosity itu beda ya, teman-teman. Curiosity itu judul yang membuat orang penasaran. Kalau clickbait memang membuat orang penasaran, tapi judul sama isinya tidak relevan. Yang ketiga adalah pertanyaan headline. Jadi pertanyaan headline adalah judul yang memberikan pertanyaan. Biasanya itu pertanyaannya yang ditanyakan berupa masalah atau keinginannya apa. Nah, ini contoh benefit headline, teman-teman. Saya akan kasih dua tipe judul ya. Yang pertama untuk produk fashion sama produk mainan anak. Ini contoh yang pertama. Tampil lebih fashionable dengan affordable fashion. Ya, ini kan langsung kayak menjelaskan apa gitu kan. Orang udah tahu kan kalau mereka melihat judul ini, mereka bisa tampil lebih fashionable. Jadi lebih modis dengan harga yang dengan fashion yang harganya terjangkau. Oke. Yang kedua. Asa kreativitas dan buat si kecil makin cerdas dengan mainan X. Ini kan langsung yang depanin manfaat kan. Orang bakalan tahu kalau mereka menggunakan mainan X, mereka bisa mengasak kreativitas si kecil dan bisa membuat si kecilnya makin cerdas. Ini contoh benefit headline. Nah, gimana sih cara membuat benefit headline ini? Rumus yang paling sering dipakai, teman-teman, itu ini. Manfaat plus dengan plus produk atau jasa kamu. Oke. Lancar menulis copywriting dan bisa meningkatkan skier closing dengan gabung kelas copywriting. Misalkan seperti ini. Atau saya juga kemarin dapat dari provider ini ya, provider internet ya. Kayak internetnya cepat dengan harga terjangkau. Internetnya cepat, internetnya cepat, dan harganya terjangkau dengan produk apa. Itu juga. Jadi, rumus ini itu paling sering banget teman-teman dipakai ya untuk brand apapun. Oke. Yang kedua. Diskon atau promo spesial, promo atau spesial momen apa. Misalkan, diskon 50% spesial akhir tahun. Itu juga benefit ya. Atau gratis A setiap B. Ini juga sering dipakai ya. Gratis apa? Gratis kayu manis setiap pembelian roti apa. Misalkan. Itu juga benefit ya. Jadi, benefit ini goalnya adalah saat orang melihat judul ini, mereka langsung tahu mereka bakalan cepat apa. Itu benefit headline. Ya. Dua. Curiosity headline. Curiosity headline itu apa? Curiosity headline adalah judul yang membuat orang itu penasaran. Contohnya kayak gini. Satu tas ini bikin kamu bisa tampil beda dari teman-temanmu. Oke. Nah, kenapa ini membuat penasaran? Karena kita nggak bilang, ini tas apa. Ya. Sehingga orang harus mencari informasinya. Orang harus membuka isi copywritingnya untuk mengetahui apa yang bakalan mereka dapetin. Ya. Ini tas apa sih? Contoh lagi. Cara bikin si kecil berhenti kecanduan gadget. Ini juga curiosity headline. Kenapa? Karena kita nggak bilang gimana caranya. Jadi, curiosity headline itu orang harus melihat isi copywritingnya untuk mengetahui apa yang ada di dalam copywriting ini. Nah, rumusnya, teman-teman bisa gue dengar kata-kata seperti kayak rahasia. Atau, kalau kamu belum yang mereka inginkan, mungkin kamu belum tahu hal ini. Contoh. Kalau kamu sudah olahraga, tapi berat-beratnya kamu belum turun-turun, mungkin kamu belum tahu hal ini. Ya. Atau, kalau kamu sudah pakai copywriting, tapi belum berujung closing, mungkin kamu belum tahu hal ini. Ya. Itu curiosity headline. Ya. Atau, yang paling sering. Cara atau trik atau hal ini bisa bantu kamu. Tiga hal ini, contoh ya. Tiga hal ini bisa bikin, tiga hal ini bisa bantu kamu turunin badan lebih cepat dan lebih tepat. Misalkan, contohnya seperti itu. Tiga trik ini bikin kamu lancar melalui copywriting tanpa pusing. Nah, itu juga bisa. Jadi, silakan disesuaikan. Ya, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman pertanyaan headline. Pertanyaan headline ini juga sering banget dipakai. Ya, saya lihat di mana-mana sih. Entah itu kayak iklan, di medsos, landing page, email, WA. Itu juga sering banget dipakai pertanyaan headline. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Kamu mau punya tas, tapi bingung cari tas yang ekonomis, modis, ekonomis, dan praktis. Nah, ini kan enak ya. Pakai rimah juga. Jadi, ya. Biasanya pertanyaan headline itu kayak gini ya. Yang menanyakan apa. Kayak, apakah kamu gitu kan? Atau kamu mau apa? Atau kamu ingin apa? Atau contoh lagi seperti ini. Masih ingat nggak kapan terakhir belajar dan bermain bersama si kecil? Jadi, biasanya itu teman-teman bisa langsung menanyakan apa sih yang jadi kendala mereka. Tentunya, gimana caranya kita tahu kendala mereka? Teman-teman harus selesai dulu. Teman-teman harus buat biaya personanya. Jadi, untuk biaya persona itu memang krusil banget, teman-teman. Terkait biaya persona atau terkait informasi apa sih yang kita bisa sebargakan itu nanti teman-teman bisa cek di video yang lain ya di channel kita ini. Nah, rumus untuk membuat pertanyaan headline itu seperti ini, teman-teman. Beberapa rumus yang sering saya pakai ya. Biasanya kayak gini. Kamu mau plus keinginan mereka, tapi kendala mereka apa? Contoh. Kamu mau apa? Kamu mau ningkatin omset, tapi bingung mulai dari mana? Nah, itu contohnya bisa seperti itu. Atau apa, misalkan untuk produk makanan ya, misalkan. Kamu mau nyemil, tapi bosan dengan cemilan yang ada di pasaran. Atau cemilan yang ada di aplikasi OJOL, misalkan seperti itu. Atau subjek plus masalah mereka. Ini juga bisa. Mams kayak tadi kan. Mams masih ingat nggak kapan terakhir bermain dan belajar bersama si kecil? Masalahnya itu kan itu kan. Mereka ingin punya waktu luang bersama si kecil, tapi bingung nih mulai dari mana? Atau mereka udah lama, nggak ada waktu bersama si kecil. Jadi itu yang bisa teman-teman angkat untuk teman-teman itu buat rumus cooperating. Jadi ada tiga teman-teman yang udah saya share. Benefit, curiosity, sama pertanyaan. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan rumus-rumus yang udah teman-teman pelajari di video ini. Mungkin itu aja teman-teman di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel-nya dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru nih seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation yang tentunya bakalan meningkatkan omset bisnismu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.